Tapi yang paling istimewa, ini adalah makam yang mirip dengan Nissan Dipatila Bottinge. Apakah memiliki hubungan darah, atau memiliki hubungan kekerabatan, atau keluarga Sabwo. Bottinge Dipatila mirip sekali, cuma bedanya adalah perbedaan warna. Ukiran-ukiran dan bentuknya sangat mirip Sabwo. Siapakah beliau yang ada di sini? Makamnya Latombol Tomasikuta, anak daripada Lemak Dukala, dari istrinya Penumatana Datuk Patila. Beliau adalah anak pertama daripada Lemak Dukala. Apakah kita lihat yang didapat di Patila, kebetulan ibunya Latombol juga adalah Patila dari Patila. Ya, mungkin ada hubungan, tetapi kita tidak tahu yang mana lebih tua, apakah makam Latombol Tomasikuta, atau yang ada di Patila. Karena saya juga belum pernah melihat makam yang ada di Patila. Dan siapa sesungguhnya? Atau 16 tahun, Lalu, Kala punya anak, ya, sebelum merantau. Oh, Ika muda juga? Oh, patasan di wajahnya banyak pengantin muda. Jadi, kalau memang, lalu cepat menikah. Iya, begitu. Jadi, harusnya tidak berlalu menikah muda, karena dia tidak dulu menikah muda. Pak B, Kuru Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita akan mengunjungi makam yang mirip dengan makam botingnya di Patila, Sepul. Jadi, saya mendapatkan informasi dari guide spiritual kami, katanya ada di sekitaran sini, kota Sengkang. Katanya ada makam yang bernisan badik juga, mirip dengan badik. Kalau orang bilang di sana, di Patila kemari mirip dengan si gerak. Dan, katanya ada di sekitaran sini. Jadi, tadi saya sempat hubungi salah satu pemerhati budaya juga di Wajo, namanya Ogi Tuleng. Dia punya channel Youtube juga, Ogi Tuleng. Pernah upload videonya, katanya memang ada di sekitaran sini, Sepul. Dia pernah upload videonya di kanal Youtubenya. Judulnya, Lama Dukalang, kalau tidak salah. Dia memastikan bahwa benar informasi dari guide spiritual kami, bahwa di situ ada makam yang mirip dengan makam botingnya di Patila. Oke, Sampo, stay tuned di kanal kita. Kita sembari menunggu Ogi Tuleng. Oke, Sampo, kita menuju ke arah makam Lama Dukalang. Kita lihat di sana. Suasana hari ini baru-baru hujan. Katanya di sana, menurut Ogi Tuleng, ada makam yang mirip dengan makam yang saya pangkan kemarin. Oh, ternyata Ogi Tuleng sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, serius, di sini ada makam yang kayak kemarin? Di sini. Oh, di sebelah kanan? Ya, mirip dengan postingan makam botingnya. Oh, iya. Yang berbentuk keris yang tertancap. Kita masuk yuk. Kita goncing ini. Aduh. Jadi, tak akan bosat po. Oh, tidak ada orang di sini, Kak? Ya, sekengat, abis, Kak. Oh, rumah jabatan ini, Kak? Kayak rumah tentara, Dik? Iya. Masuk isi buku tamu. Oh, ternyata berada di sini. Kalau masuk di sini, ada buku tamu di? Mengisi buku tamu baru bisa masuk ke atas. Oh, baru bisa masuk ke situ? Tapi kayaknya pengarannya rendah nih. Kayaknya bisa dipanjat ini, Sampo. Iya. Jadi, bagaimana ini, Sampo? Tapi beneran, Pak? Dik ada di sekitaran situ? Bagaimana di sini, Pak? Tidak boleh, King. Di sini, di sini, di sini, kan? Di sini. Oh, pas di situ, ya? Makam Sultan... Kalau masuk, Sultan Najim Muhammad Riz, Makam Lemaduk Eleng. Ada makam lagi baru itu. Oh! Kita tahu namanya siapa? Kalau namanya kurang tahu. Iya. Jadi, Sampo, sebenarnya ini adalah makam pahlawan, ya? Bisa di sini, Pak? Mungkin bisa di sini, ya? Di mana? Kita bisa lihat dari sini? Boleh, ya? Bisa dilihat dari sini. Oh, iya. Boleh. Jadi, karena... Iya. Yang mana, Pak? Jadi, kita penasaran, Sampo, ya? Untung, gate lokal kita jago, nih, Sampo. Mana, nih? Ini, jolok. Oh! Wih, gilis, ya? Tunggu, tunggu dulu. Masita tadi bahwa makam seperti ini dari tahun 1700-an sampai 1800-an, kemungkinan ini sesamaan dengan Arung Matawa Wajo, Alamaduk Eleng, ini. Karena dia juga di era 1700-an. Oh, seperti itu, ya? Karena ini informasi sebenarnya bukan informasi dari, saya. Informasi dari... Apa? Guide spiritual. Iya, katanya dia ada informasi, dan betul kita lihat ada makam seperti yang di Patilau, Pak Tuan Haris. Kalau begitu, berarti kemungkinan ini adalah orang di kerajaan, berangkali, ya? Bisa jadi seperti itu. Karena makamnya berdekatan dengan ini. Iya. Atau jangan-jangan ini panglima perangnya, berangkali, ya? Iya, itu kerana tahu. Pasti ada jabatannya, karena unik. Dia punya makam, nih? Unik. Iya. Atau... Gimana itu, ya? Soalnya kita tidak ada... Tapi kalau yang di situ, enggak tahu sama namanya. Iya. Yang... Yang... Oh... Oke. Kita duduk-duluk dulu, guys, Leng. Mungkin kita bisa duduk-duluk di situ, ya? Atau muka rumah tuang, ngopi? Ayo. Permisi. Assalamualaikum. Aduh, Sabbo. Karena tergembok, jadi kita belum bisa masuk. Tadi kita sudah tanya, ya? Jadi kita akan menggali informasi tentang adab-adab dulu, ya? Adab-adab ketika berjara makam. Karena begitu, Leng mengerti hal tersebut, mungkin bisa dicampai ke pemerintah walaupun yang sama. Kalau dari saya, adab untuk bersiarah ke makam-makam orang-orang terdahulu, terutamanya orang-orang yang memiliki peran penting dalam sesuatu hal, ya yang utama harus kita dunjung tinggi adalah adab. Yaitu ketika masuk, kita bertunjung, kita mengutamakan sopan santun yang dimana kita menghormati, menghargai siapa pemilik makam yang ada di tempat itu. Karena kenapa? Semasa hidupnya, kita sesama manusia harus saling menghargai. Dan ketika dia wafat, meninggal dunia, kita harus juga saling menghargai dengan cara tidak berbuat yang tidak-tidak di makam itu, menghargai makam itu, tidak merusak, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dikatakan tidak beretika sebagai manusia, tidak memiliki sopan santun kepada sesama. Maksudnya, kalau bagaimana maksudnya tidak beretika ya? Contohnya tidak beretika. Tidak beretika ke makam itu, Tidak berbiasa Joko Maculok-Colo. Maculok-Colo? Joko Maculok-Colo, ya. Maculok-Colo. Biasa ini pelaku-pelaku togel. Oh. Biasa meminta nomor di makam-makam yang bersejarah ini, kalau sepatutnya ke tempat yang teramat, sepatutnya pengajian Joko Maculok-Colo, yang lain-lain di bawah. Yang penting kalau ke makam, jangan menyampah. Biasa itu tidak beri yang dada dikuburur. Biasa itu tidak berat, atau tidak berat dikuburur. Biasa ada di pemakaman-pemakaman biasa, itu ada dikuburur, dan tidak berat, dan sampai ke atas dikuburur. enggak tahu Oh jadi maksudnya Zappo jadi yang termasuk tidak berbeda itu adalah yang seperti hari itu ada kadang yang meminta nomor kongel ada yang mengikat sampai di mahkamah akhirnya pasal-pasal iya tapi termasuk tidak berbeda kayak kira-kira kalau kita panjang bagian support karena mungkin dimolehkan ya karena kita ambil gambar atau kita tunggu besok saja yang saya kira-kira eh besok lebih enak ada sumber lagi ya Iya jadi kita nyanyi nyampe satunya pada sakit kira 89 bisa 89 Oke jadi Zappo kita tunda dulu tapi sebenarnya kita sudah ambil gambarnya tapi mungkin kurang berarti gambarnya kalau begitu sampai kita dari panggar begitu tapi karena saya sementara sama jadi mau tahu jadi betul ada berdasarkan informasi get spiritual saya kami maksud saya ternyata setelah hubungi obituleng membenarkan adanya dan satu hari tempat juga lihat videonya betul bahwa ada makam seperti itu sama persis sama warnanya disini berlumut ah ini karena hujan Oh karena hujan ya ya langsung bersedua dengan lagi jadi ya mudahnya sama atau jangan-jangan itu bukan makam mungkin ada hubungan darah kemungkinan ada atau buat karena hari-hati nisan yang saya temukan baru ini dengan yang dipostingan yang seperti ini iya tapi menurut informasi guru spiritual juga kami bahwa sebenarnya makam yang berbentuk segera atau badik yang ditancapkan ke bumi itu itu segera atau badik mirip dua-dua ya mirip segera mirip bagi juga jadi ini unik juga kayaknya masih ada di tempat lain berkali sering bisa dilakukan penelusuran lagi kalau video tak semakin viral pasti orang-orang yang tahu lekap-lekap makam seperti itu itu pasti akan menginformasikan iya iya luar biasa sekali karena kalau yang di botting itu ketanya sejaman yang memapu kalau informasi 1700 1800 dan di sana sama-sama dengan ini berarti ya boleh jadi karena kita bukan arti yang bisa dibuktikan dengan pencecahan karbon 14 tapi ya biayanya lumayan besar juga oke kita akan kembali besok Assalamualaikum hahaha mau siarah Pak gimana caranya kalau mau siarah Oh Oh kita langsung masuk saja Oh iya jadi sapu hari ini saya tiba lagi di makam pahlawan pahlawan nasional Arumatoa Wajo Lama dukeleng betul begitu Pak ya ya jadi Pak saya ada Hai kemarin datang ke sini tapi tergembok mungkin jam-jam lima ternyata sampai jam empat kerja ya Pak ya ya saya mau lihat di atas Pak betul-betul ada makam yang bernisan badik seperti badik Pak ada ya di atas ya jadi sapu kita akan ke atas kita akan melihat makam yang bernisan badik di atas atau mirip dengan segera Oke sepul kita langsung saja ke atas ya boleh diantar Pak Wow boleh pakai sandal ke atas Oke Wow ini dia nih ya sambungan apun kan tapi Deng Moga bertanya Deng izin ya Pak penjaga makam di sini ya bertugas yang bersihkan jaga makam digaji Pak kita di sini ya dikaji PNS sudah tuh harusnya PNS dong ini menjaga makam pahlawan nasional ya harusnya PNS terus yang tahu ceritanya di sini siapa Pak saling kita sediakan Sabang pas sediakan Sabang ya pas sediakan Sabang tidak di sini dimana dia di Dinas Pendidikan Oh di Dinas Pendidikan iya udah yang Oh dan kebudayaan dan perusahaan juga ya di perusahaan juga Oh di Dinas Perusahaan juga dia Oke Pak kita mulai dari sana kita kesana dulu siapakah beliau yang paling ujung Pak Tabeh? Sang Idris Oh mobil Idris itu fotonya Oh yang itu fotonya ya ya terus yang mana Pak Tabeh? Oh Alena beliau ya iya juga menantunya juga yang mana ini ya Tabeh? ini ini menantunya nih ya Oh yang kita tahu menantunya ini terus? dan cucunya yang mana? ini adikawan yang mana Pak cucunya? semuanya semuanya ini? iya oh iya kita tahu namanya Pak? tidak tahu oh tidak tahu namanya oh berarti ada jabatannya juga ini Pak kalau di kerajaan pengkari ke jabatan reking ada penjabat reking kalau kerjaannya biasa ya oh ini banyak ya ada anak ada yang kecil juga ada yang bulat juga dan ini yang terakhir ini mirip dengan yang ujung sana sebutama Maidris ya ya mirip makamnya dan yang di sini mirip dengan makamnya nama dukelang tapi yang paling istimewa ini adalah makamnya mirip dengan nisan dipatila botingnya apakah memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga sapu botingnya dipatila mirip sekali cuma bedanya adalah perbedaan warna ukiran-ukiran dan bentuknya sangat mirip sapu siapakah boleh yang ada di sini tapi Pak ada saranta saya cari informasi dimana bagusnya di Pak Sudi saja ya ya di mana kantornya Pak Sudi ini pendidikan dan kebudayaan Oh dinas pendidikan dan kebudayaan Oh bukan di belakangnya dinas pari bukan di belakangnya No di belakangnya Lepang Merdeka bukan Oh bukan di situ Oh iya Terima kasih banyak informasinya jadi kita akan ke menemui Pak Sudirman Sudirman siapa namanya Pak Sudirman Sabang siapa memang dia itu iya bagian pemandu juga bagian pemandu wisata wisata Oh kalau ada tamu dia kalau ada tamu dia yang temani temani Oh dia tidak setembe di sini ya Oh iya Oke baiklah karena saya yang butuh saya akan ke sana jadi sapu tunggu informasinya mudah-mudahan kita bisa mengetahui siapakah pemilik makam yang bernisan badik seperti ini support ya sepertinya kalau menurut informasi Bapak tadi katanya ini bagian dari keluarga Arumato wajah ulama di Kelang ya Oke terima kasih banyak Pak Nika setak Yunus Pak Yunus Oke terima kasih ya saya menuju ke tempat Pak Sudirman ya jadi sapu saja dari wakam lama di Kelang kembali lagi ke sini kita menemui gait lokal yang mengetahui ceritanya sapu oke kita masuk ke dalam sini sapu udah-udah Pak Sudirman ada di dalam hari ini saya sudah berada di ruangan Bapak Betul Randus Sudirman Sabang MH beliau adalah kabib kebudayaan yang disedikbud wajah pastinya tahu banyak ini tentang makam-makam di wajah pastinya tadi pun saya dari makam namanya keliat Iya saya kesanan berdasarkan informasi dari kait yang memiliki sedikit kelebihan ya ya makanya makam yang kamu rekam di Patila botting itu ada juga di sekitaran Sengka Oh ya makanya teman dekat saya Ogi Tuleng kemarin saya hubungi dia ya katanya betul ada makam seperti itu dan ternyata letaknya ada di sekitaran makam Arumato Wajolamadu Kelang boleh diinformasikan sedikit Pak dimakamkan di situ itu adalah selama dukelen sendiri dan menantunya serta kerabak keluarga daripada lemak dukelen diantaranya anaknya sendiri modelnya seperti pegangan kris ya itu dianggap makamnya batomo tomasi kutak anak dari pada lemak dukelen dari istrinya penumatana datuk patila Oh iya agak ini ya kayaknya ada dulu di sini karena memang makam ini Pak makam yang ada di patila itu mirip sekali dengan makam yang kita sebutkan tadi latombol tomasi kutak tomasi masekutak masekutak namanya itu namanya anak kandung-kandung lemak dukelen yang merupakan anak pertama lemak dukelen karena sebelum lemak dukelen merantau Oh dia kawin dengan Ifan rumah tanah datuk patila lahirlah tombong tomasi kutak dalam perantau lemak dukelen lahirlah tombong tomasi kutak itu jadi beliau adalah anak pertama daripada lemak dukelen seperti itu saya berdasarkan pengetahuan Bapak kira-kira kalau ada misal yang mirip apakah ada tujuan gitu kalau kita lihat karena didapat di patila kebetulan ibunya latombol juga adalah patila dari patila ya mungkin ada hubungan tetapi kita tidak tahu yang mana lebih tua apakah makam latombol tomasi kutak atau yang ada di patila karena saya juga belum pernah melihat makam yang ada di patila dan siapa sesungguhnya untuk menggali itu agar lebih juga ya ya harus dia kalau kita mungkin harus ditahu siapa sesungguhnya baru dilihat dalam sisi lah apa hubungannya apakah hanya sekampung atau memang ada hubungan darah tapi biasanya kalau makam yang mirip itu seperti itu biasa dari kerjaan yang sama ya kemungkinan begitu ya dan kita lihat itu apakah makam seorang laki-laki tak atau bagaimana juga yang makam yang ada di patila itu oh soalnya belum kita lihat ya ya itu jelas sekali saya video jelas sekali gambarnya iya 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 cuma saya harus tahu juga posisinya di mana apakah pemakaman tua juga posisinya atau pemakaman yang sekitar abak ke-19 atau abak ke-18 tapi saya harus ingin ke Soft yes sambil aiya jadi memang Pak kita sebenarnya bagusnya kita mencacah umurnya menggunakan turbulence tapat elemen alatin ya ya нами dalam jelankan program kami untuk meningkatkan IPM, Indus Pembangunan Kebudayaan, IPK, maka memang itu ada program-program itu yaitu penidentifikasi cagar budaya. Identifikasi cagar budaya ini dan peninventrisasi yang untuk didaftarkan sebagai cagar budaya menuju kepada penetapan, maka perlu diidentifikasi. Terutama kalau ada informasi dari seorang youtuber, ya nanti kami perintahkan staf kami untuk mengverifikasi, menginventarisasi, lalu kita mencatatkan dalam dapuk-dapuk kebudayaan. Wah mantap nih, ini langsung ya dari Pak Kabit Kebudayaan, ini langsung diprogram nanti nih Pak? Ya, akan diprogram karena apalagi tahun ini masih ada program kami ke kecamatan-kecamatan peninventarisasi cagar budaya. Apakah itu nanti masuk benda, pembangunan, struktur, kawasan, atau situs. Nanti setelah pengajuan sebagai cagar budaya untuk ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka sudah terbentuk juga kita tim ahli cagar budaya, TACB. Dan UNHAS juga masuk, Profesor Akin Dini, termasuk di TACB kita. Oh iya dong. Baik, saya informasikan Pak, itu pencacahannya ada di lab kimia. Oh di lab kimia-nya, oh iya iya iya. Ya, MIPA UNHAS. Oh MIPA, iya iya iya. Oh untuk mengetahui jenis batu ini, umur batu. Itu tempat sekali tidak. Ya, betul. Itu bisa membuktikan secara arkeolog ya. Tapi secara filolog juga bisa melalui naskah kesejarahan. Namanya itu silsila, seketika diketahui siapakah makam ini. Sama juga dengan itu nanti jenis batunya ditahu, modelnya, tipenya, sudah bisa. Tapi sebenarnya Pak, ada informasi dari guide spiritual kami. Tapi ini mungkin susah untuk dipercaya karena tidak logis ya. Yang pakai ilmu begini Pak. Ya, itu namanya pengetahuan yang tidak bisa dijadikan ilmu. Ya, kalau sudah dijadikan ilmu sudah dipelajari orang. Tetapi kalau pengetahuan kan dia sendiri yang memungkinkan. Dia tahu, dia tahu, dia bilang kisaran begini. Dia sempat sebutkan sebelum ke lemak dukeleng ini. Sekitaran 1700 sampai 1800. Ya, betul. Karena lemak dukeleng lahir tahun 1700-an. Ya, anaknya itu umur ya 14 tahun, 15 tahun. Ya, atau 16 tahun lewat dukeleng punya anak ya. Sebelum merantau. Oh, ike muda juga? Iya. Oh, pantasan di wajah tembanya pengantin muda. Jadi memang orang dulu cepat meniket. Iya, begitu. Jadi harusnya tidak dengaru dong meniket muda. Karena dulu meniket muda. Ya, dulu. Tapi perbedaannya dengan sekarang. Tetap kita karena sudah ada aturan. Yang bersih aturan, aturan apa ya? Berarti aturan ini bisa menggeser, tidak ya begitu ya? Bukan, karena pola kehidupan sekarang sangat berbeda. Oh, berbeda. Kehidupan dahulu ya orang di hari ini sudah bertanggung jawab. Ya, sudah diberi tanggung jawab. Nah, sekarang anak-anak biasa sudah umur ini belum bisa berpikir secara ini masa depannya. Oh, begitu ya? Dengan pola pembinaan dahulu dengan sekarang sangat berbeda. Kita malah lebar sekali, kita kembali ke badik. Makam yang bisa badik. Jadi betul bahwa makam itu, kalau menurut Bapak Dut. Randes Diriman Sabang MH, katanya itu bukan mirip segera, tapi mirip badik yang ditanggung jawab. Iya, iya. Tapi memang ada semacam ini yang berbeda. Iya, iya. Oke, Sapoah, luar biasa sekali. Cukup barengkali. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak pengen informasi. Terima kasih. Jadi, Sapoah sudah jelas sekali ya apa yang diinformasikan oleh Kabupaten Kebudayaan Wajok. Pinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Kebudayaan kita. Iya. Jadi memang sudah jelas sekali informasinya. Jadi kita sisa mencari informasi lain lagi. Iya. Kita harus bandingkan informasi dari masyarakat, terutama kerabat-kerabat daripada mereka sendiri. Karena kalau kita merunut, keluar dalam aduk kelen, tidak ada yang terlepas dari Wajok. Semua raja-raja, semua bangsa Allah yang ada di Wajok, pasti ada hubungan kekerabatannya. Oke, Sapoah luar biasa sekali konten kita hari ini. Jadi, cukup sekian video kita kali ini. Dan terima kasih banyak selama menonton. Dan nantikan konten kita selanjutnya di tempat makam yang berbeda lagi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Data sering-sering ke sini. Dan tolong nomor HP-nya disimpan sama staff supaya kalau ada didapatkan, tolong informasikan ke sini. Supaya saya cepat kurun mengidentifikasi untuk mendapatkan dalam DAPOBUR. Itu penting kalau ketika saya sudah masukkan dalam DAPOBUR, data pokok kebudayaan. Ya, karena disitu DAPOBUR kebudayaan ada 18 item.